Kisah Sengsara Yesus Lebih besar dari semua kejahatan dan kuasa kasih Yesus menyelamatkan kita Pertama saya mau ajak Anda melihat bagaimana kita manusia bisa dihancurkan oleh kuasa penderitaan dan kematian Kita manusia juga bisa dihancurkan oleh kuasa kejahatan Tapi pada akhirnya kita semua diundang untuk menyatukan berbagai penderitaan dalam hidup kita Dan meninggalkan kejahatan dalam hidup kita untuk bersatu dengan salib Kristus Tentu terutama dua tahun terakhir ini dengan masa pandemi Covid kita semua mengalami hidup yang penuh dengan kesulitan Hidup yang penuh dengan penderitaan Tapi hari ini kita diingatkan bagaimana Kristus dengan salibnya juga menderita bersama kita Salib bukan hanya sekedar bertujuan untuk membunuh Tetapi pertama-tama salib bertujuan untuk menyiksa Membunuh pelan-pelan Sehingga yang di salib ini penuh dengan penderitaan Dan tentu kita melihat bagaimana Yesus memikul salib Dicambuk, dimahkotai duri, dipaku, ditinggikan di salib Penderitaan Yesus luar biasa Dan kita dalam hidup kita sehari-hari juga melihat bagaimana penderitaan bisa menghancurkan kita Penderitaan bisa membuat kita putus asa Penderitaan bisa membuat kita kehilangan semangat dalam hidup Di masa Covid ini ada banyak orang yang tentu sakit Covid Dan saat mengalami sakit rasanya tidak berdaya Rasanya sangat lemah Apalagi kalau untuk bernafas aja sudah begitu susah Di masa Covid ini ada banyak orang yang kehilangan orang tuanya Ada banyak orang yang kehilangan anak-anaknya Ada banyak orang yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai Dan tentu kehilangan orang-orang yang dicintai adalah pengalaman yang sangat sulit Saya juga sendiri ingat Waktu mama saya meninggal Saya waktu itu sudah dalam proses pendidikan sebagai frater Itu sangat sulit untuk saya menerima kenyataan ini Tetapi lebih sulit lagi buat seorang ibu Buat oma saya menerima kenyataan bahwa anaknya meninggal Jadi untuk orang tua yang kehilangan anak-anaknya di masa Covid ini Tentu mereka bertanya Tuhan kenapa? Tuhan kenapa bukan saya? Tuhan kenapa anak-anak saya? Tuhan kenapa engkau perbolehkan hal ini terjadi dalam keluarga saya? Dan ada banyak pertanyaan Seringkali kita juga kehilangan pengharapan Saya ingat ketika saya masih pastor baru ditahbiskan Ada seorang ibu yang kehilangan anaknya karena kanker Jadi waktu anaknya itu dekat-dekat meninggal Dia selalu bersama suaminya Ikutin apa yang anaknya mau Buat supaya dia bisa sangat senang Waktu itu anaknya masih baru SMA ya Tapi kemudian dokter bilang Aduh ibu ini gak bisa lagi ditolong dan waktunya akan makin dekat Semakin dekat waktunya Semakin dia dipenuhi dengan kegelisahan Dipenuhi dengan ketakutan Sampai akhirnya Waktu anaknya akhirnya meninggal Dia kehilangan semangat untuk hidup Jadi waktu di pemakaman Dia bilang waktu di rumah duka Ibunya bilang Nak tolong kasih mama tanda Kamu oke Kamu tenang bersama bapak di surga Tandanya apa yang dia minta Dia minta mawar putih Ada yang kirim bunga mawar putih Ternyata dari begitu banyak bunga yang datang Gak ada satupun yang adalah mawar putih Jadi ibunya merasa Aduh Udah kehilangan anaknya Dia hanya mau tahu Anaknya ini bagaimana Tolong dikomunikasikan Tapi gak ada komunikasi Jadi saat itu dia kehilangan semangat hidup Untuk jangka waktu yang cukup panjang Sampai akhirnya dia bisa berserah sama Tuhan Dia bilang Tuhan saya serahkan hidup saya Sisa hidup saya dalam tanganmu Lalu dia mulai buka kartu-kartu yang orang kirim pada dia Kartu ikut berduka cita Ternyata dari salah satu kartu itu Ada yang gambarnya itu warna mawar putih Jadi dia bilang Oh anak saya ini pinter Yang dia kirim bukan mawar putih Tetapi foto mawar putih Mau bilang kepada dia Dia oke Tentu ini bukan anaknya yang pintar Ini Tuhan yang atur Untuk kasih semangat lagi Kepada ibu ini Supaya bisa menjalankan hidup Seringkali Penderitaan Kematian Menghancurkan kita Juga dalam dunia bisnis Bagaimana di saat covid ini Usaha-usaha yang sudah dirintis bertahun-tahun Ternyata banyak juga Yang hancur Orang yang sakit bukan karena covid Tetapi karena Tidak bisa ke rumah sakit Tidak bisa menjalani pengobatan Yang seharusnya Makin hari makin parah Dan akhirnya Banyak juga Yang menyerah Pada penderitaan Dan kematian Kehilangan Pengharapan Tapi Tuhan Selalu hadir Buat kita Kalau kita tanya Tuhan kenapa Tuhan engkau dimana Yesus selalu ingatkan kita Yesus disalib Dengan berbagai penderitaannya Yang luar biasa Karena dia Mau bersolidaritas Dengan kita Menyertai kita Di saat paling sulit Dalam hidup kita Tapi tentu kita tahu Penderitaan ini Bukan hanya Soal Penyakit Soal kematian Tapi hidup Menjadi semakin sulit Semakin menderita Karena Ada banyak orang Yang dengan kuasanya Yang seharusnya Bisa membuat hidup Jadi lebih baik Yang Tuhan sudah percayakan Untuk punya kemampuan Menolong orang Membuat banyak orang Hidupnya jadi lebih baik Berkuasa Mereka Main kuasa Seenaknya sendiri Dan tentu ini Karena dosa Kita tahu Kenapa Yesus ada disalib Dan sering kali Kita juga bertanya Kenapa Kok mereka Yang punya kuasa Yang seharusnya Bisa buat hidup Jadi lebih baik Mereka malah Buat seenaknya sendiri Dan Tuhan Memperbolehkan mereka Tapi sekali lagi Kita ingat Yesus disalib Yesus disalib Visualisasi yang sangat baik Yang dibawakan oleh OMK Redemptor Mundi Simon Kirene Yang sudah bantu Yesus Bawa salib Dia buat salah apa Tapi dia harus pikul salib Udah buat baik Pun Masih dilemparin batu Sering kali kita bertanya Tuhan Kenapa engkau Biarkan Saya Sudah berbuat Sesuai dengan Kehendakmu Saya sudah Lakukan yang seharusnya Tapi kenapa Saya juga masih Menjadi korban Dari orang-orang Yang Mau menjalankan hidup Seenaknya sendiri Mungkin Karena iri Atau karena Keserakahan Mereka Atau karena Kesombongan Mereka Atau karena mereka Hanya mau cari aman sendiri Gak peduli Tapi Yesus Juga mengalami Penderitaan Yang disebabkan Karena Ada banyak orang Yang iri Ada banyak orang Yang serakah Ada banyak orang Yang hanya cari aman sendiri Tapi Kabar gembiranya Hari ini adalah Kuasa Yesus Kuasa salib Kasih Yesus Lebih besar Dari semua Penderitaan Lebih besar Dari semua Kejahatan Dan kuasa Kasih Yesus Bisa membawa Kesembuhan Bisa membawa Pertobatan Jadi Saat hidup kita Dipenuhi dengan Berbagai Kesulitan Berbagai Penderitaan Datang Pada Yesus Penderitaan Kejahatan Kekejaman Dunia Bukan Kata Akhir Di Vietnam Ada satu Kardinal Namanya Van Thuan Van Thuan Kardinal Van Thuan Waktu tahun 75 Dia diangkat Menjadi Uskup Koajutor Dari Kuskupan Saigon Tapi waktu itu Juga Komunis Mulai Berkuasa Jadi Kardinal Van Thuan Tidak 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 Salah Apa Apa Tidak Salah Apa Melakukan Yang Benar Seperti Yesus Tidak Salah Apa Seperti Simon dari Kirana Tidak Salah Apa Mungkin Seperti Banyak Dari Kita Tidak Salah Apa Tapi Dia Ditangkap Karena Apa Karena Ada komunis Yang Mau Seenaknya Sendiri Semua Yang Dianggap Membahayakan Kekuasaan Mereka Ditangkap Dipenjarakan Dan Van Thuan Waktu itu Dia baru umur 48 tahun Juga Dipenjara Menderita Dipenjara Dipenjara Sendiri Dan Waktu itu Dia bertanya Tuhan Kenapa Saya Ini Melakukan Banyak Pekerjaan Baik Buat Gereja Saya Bantu Anak Muda Saya Bantu Orang Miskin Saya Muartakan Injil Tapi Kenapa Engkau Memperbolehkan Saya Masuk Ke Penjara Ini Kalau Tuhan Mau Tuhan Bisa Bebaskan Dia Kalau Tuhan Mau Tuhan Bisa Lakukan Mujijat Ada Banyak Cara Yang Tuhan Bisa Lakukan Supaya Dia Bisa Bebas Tapi Kenapa Tuhan Perbolehkan Selama Dia Terus Menerus Bertanya Pertanyaan Ini Dia Dipenjara Oleh Kemarahannya Sendiri Oleh Kekecewaannya Sendiri Sampai Satu hari Akhirnya Dia bilang Yang Yang Paling Penting Buat Aku Itu Bukan Untuk Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Pelayanan Pelayanan Yang Paling Penting Adalah Bersatu Dengan Yesus Sendiri Itu Mengubah Pikirannya Sejak Itu Dia Mencari Tuhan Dia Terus Berdoa Dan Dengan Demikian Dia Malah Diubah Oleh Kesadarannya Persatukan Diri Dengan Tuhan Dengan Kasih Tuhan Dimanapun Dia Berada Kalau Dia Bersatu Dengan Tuhan Dia Bisa Melakukan Karya Tuhan Gak Perlu Dikuskupan Yang Besar Dengan Begitu Banyak Orang Katolik Tapi Di Penjara Walaupun Hanya Ada Beberapa Gelintir Orang Katolik Itu Yang Dia Layani Mereka Yang Dia Layani Dan Itu Mengubah Hidup Dia Yang Tadinya Tidak Ada Semangat Jadi Penuh Semangat Berusaha Terus Melakukan Apapun Yang Dia Bisa Lakukan Buat Sesamanya Dan Dan Yang Indah Adalah Dia Mulai Berbicara Dengan Orang Orang Yang Bukan Katolik Bahkan Dia Mulai Jadi Teman Sama Mereka Yang Komunis Dan Karena Salib Itu Selalu Menjadi Sumber Kekuatan Dia Satu Hari Dia Tanya Salah Penjaganya Eh Pak Penjaga Boleh Saya Buat Salib Kecil Karena Disitu Tidak Boleh Ada Salib Kecil Apapun Gak Boleh Kayu Kecil Saya Minta Ijin Ya Buat Bikin Salib Tentu Penjaganya Bilang Gak Boleh Ini Berbahaya Buat Kamu Dan Saya Ya Saya Akan Usahakan Supaya Tidak Ada Orang Yang Tau Karena Penjaganya Udah Jadi Teman Akhirnya Diperbolehkan Dia Buat Salib Kecil Sekali Tapi Ini Membuat Dia Jadi Sangat Bahagia Lalu Dia Taruh Dalam Sabun Supaya Tidak Ada Yang Tau Jadi Dia Bawa Ini Kemana Mana Ini Menjadi Sumber Kekuatan Dia Satu Hari Kemudian Itu Dia Bilang Karena Dia Ini Uskup Di penjara Uskup Agung Di penjara Dia Bilang Harus Ada Salib Di dadanya Jadi Apa Yang Dia Lakukan Dia Tanya Lagi Sama Penjaganya Boleh Gak Saya Minta Kawat Penjaganya Kaget Kenapa Kamu Minta Kawat Sepanjang Pengalaman Saya Semua Yang Minta Kawat Itu Gunakan Kawat Untuk Bunuh Diri Van Tuan Bila Enggak Saya Mau Buat Kalung Dari Kawat Itu Kasih Saya Kawat Sama Alat Tang Supaya Saya Bisa Bikin Lingkaran Lingkaran Dia Buat Dia Dikasih Ijin Lalu Dia Buat Kalung Itu Dan Dia Taruh Salibnya Itu Yang Dia Disembunyi Dalam Sabun Itu Sebagai Kalung Uskup Dia Dia Dipenjara Selama 13 Tahun 13 Tahun Tanpa Salah Apa-apa Dan Ini Adalah Contoh Dari Kekuasaan Yang Membuat Penderitaan Buat Banyak Orang Tapi Inilah Dunia Tapi Vantuan Ingatkan Bahkan Dalam Situasi Paling Gelap Hidupnya Pun Salib Selalu Memberi Terang Salib Selalu Menjadi Sumber Kekuatan Untuk Terus Berjalan Mengalahkan Penderitaan Mengalahkan Kejahatan Dia ditanya Sama Penjaga-penjaga Sesudah Dia Bebas Kamu Udah Bebas Sekarang Kamu Akan Masukin Kita Ke Penjara Kamu Akan Balas Dendam Bantuan Bilan Tuhan Yesus Dengan Kasihnya Selalu Memberi Saya Kekuatan Saya Juga Akan Memaafkan Kamu Saya Sudah Memaafkan Kamu Dan Saya Mengasihi Kamu Sampai Akhir Hidupnya Dia Meninggal Udah Cukup Ada Umur Vantuan Selalu Pakai Salib Itu Yang Dia Buat Dari Kayu Kecil Lalu Dia Tambahin Logam Lainnya Dan Kalung Dari Kawat Itu Selalu Dia Pakai Orang Tanya Kenapa Vantuan Katakan Ini Bukan Sekedar Untuk Sebagai Memory Sebagai Suvenir Dari Bagaimana Dia Di Penjara Tapi Salib Ini Dan Kalung Ini Selalu Mengingatkan Saya Bahwa Kasih Yesus Lebih Besar Dari Semua Kejahatan Dan Kasih Yesus Disalib Lebih Besar Dari Semua Penderitaan Semua Dosa Dan Kasih Yesus Selalu Memampukan Saya Sehingga Di Dalam Kegelapan Pun Saya Terus Mempunyai Hidup Dalam Kasih Tuhan